Intro Halo semuanya, selamat datang dan bertemu lagi di Nehongo Corner tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang dalam video kali ini kita masih dalam seri tata bahasa level cujokyu atau level pre-advanced dan kita akan belajar tentang pola-pola kalimat seperti nani nani tsumori wanai, nani nani tsumori da, nani nani tsumori de nani nani ta tsumori de, atau dosi ta tsumori de ada juga meishi no tsumori, nani nani mo nani nani nara, nani nani mo nani nani da nani nani mo nani nani da ga sebetulnya kata tsumori ini sudah kita pelajari dalam level dasar ini merupakan pengembangan dari penggunaan tsumori di level dasar untuk lebih jelasnya kita ikuti penjelasan selanjutnya pola kalimat pertama yaitu nani nani tsumori wanai dalam level dasar kita sudah belajar tsumori itu artinya bermaksud titik-titik disini nani nani tsumori wanai memiliki arti tidak bermaksud titik-titik jadi arti dan penggunaan dari pola kalimat ini bahwa penutur tidak bermaksud melakukan hal yang diperkirakan atau dituduhkan atau diharapkan oleh lawan tutur nah ini merupakan bentuk penolakan yang cukup keras untuk lebih jelasnya kita perhatikan tentang contoh kalimat berikut ini disini nando kikaretemo nando itu berapa kali kikarete itu ditanya berapa kalipun saya ditanya sama kamu maksudnya orang Jepang pada saat berbicara dengan orang kedua dengan anata anda itu jarang menggunakan kata anata kecuali dalam konteks keras atau dalam konteks betul-betul tidak kenal atau dalam konteks marah itu baru dipakai nah disini juga ada muncul anata ni osieru tsumori wa arimaseng osieru itu memberitahu osieru tsumori wa arimaseng saya tidak bermaksud memberitahu maksudnya disini berapa kalipun saya ditanya sama kamu saya gak akan ngasih tahu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu okai rikudasai silahkan pulang jadi mungkin ini si lawan tuturnya itu terus aja nanya misalnya nanya tentang rahasia atau apa nanya terus berkali-kali nah dia menegaskan gitu nando kikaretemo anatani osieru tsumori wa arimaseng nah mungkin ada yang bingung ya apa bedanya dengan osieru maseng misalnya ini secara arti itu sama saja osieru maseng juga tidak akan memberitahu tetapi disini osieru tsumori wa arimaseng menegaskan bahwa saya gak akan pernah ngasih tahu mungkin itu ya kalau bahasa Indonesia lebih tepatnya tidak akan pernah memberitahu gitu ya jadi kalaupun disitu ada kata pernah kita tidak memakai pola takutu ga arimaseng tapi disini tetap memakai pola nani-nani tsumori wa arimaseng tidak akan pernah memberitahu Anda artinya menegaskan dia menolak secara keras oke kita lanjutkan ke contoh kalimat berikutnya gomenasai anata o kizutsuke de tsumori wa nakatan desu honto desu ini permintaan maaf ya gomenasai maaf katanya anata o kizutsuke ru tsumori wa nakata kizutsuke ru itu melukai hati kizutsuke ru tsumori wa nai saya tidak bermaksud melukai hati Anda hati kamu honto desu sungguh gitu ya disini kizutsuke ru tsumori wa nakata karena sudah terjadi mungkin saya berkata sesuatu atau berbuat sesuatu kepada seseorang dan dianya merasa terluka dia bilang kamu melukai hati saya yang dituduhnya itu menjelaskan anata o kizutsuke ru tsumori wa nakata watashi wo damashite okane wo toru tsumori dana so na tsumori wa matta ku gozaimasein kanchigai nasaranaide kudasai ini ada percakapan antara Aesang dengan Besang yang Aesang mengatakan watashi wo damashite damasu itu menipu watashi wo damashite menipu saya okane wo toru tsumori dana ini kelihatan penuturnya itu laki-laki karena ungkapannya agak sedikit maskulin disini dana gitu ya jadi watashi wo damashite okane wo toru tsumori dana kamu bermaksud menipu dan mengambil uang saya kan gitu ya damashite menipu watashi wo watashi wo okane wo toru tsumori kamu bermaksud mengambil uang saya nah menurut Besang sonatsu mori wa matta ku gozaimasein saya mataku itu sama sekali ya sonatsu mori tidak bermaksud seperti itu saya sama sekali tidak bermaksud begitu kanchigai nasaranaide kudasai dia disini berkata dengan ragam bahasa yang halus ya seperti disini mataku gozaimasein ini bentuk halus dari mataku arimasen jadi arimasen menjadi gozaimasein dan disini kanchigai nasaranaide kudasai ini kalau standarnya itu kanchigai shinaide kudasai ini menjadi bahasa halus karena mungkin ini esangnya ini customer ini Besangnya ini pihak manajemen atau pihak toko atau pihak restoran kepada atau yang dituduhnya itu kepada lawan tuturnya jadi kanchigai nasaranaide kudasai tolong mohon jangan salah mengerti salah paham pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat nani nani tsumurida atau nani nani tsumurides ini juga merupakan bentuk pengembangan dari tsumuri yang sudah kita pelajari di level dasar nah arti dan penggunaan dari pola kalimat ini ini hampir sama dengan jibung dewa nani nani tong omoteiru atau saya pribadi sih saya sendiri sih merasa begini-begini-begini misalnya atau jibung dewa nani nani imide soshta saya melakukan ini dengan maksud titik-titik dengan artian titik-titik tapi mungkin si lawan tuturnya berbeda menanggapinya atau berbeda bukan lawan tutur saja kenyataannya berbeda dengan yang saya maksudkan mungkin padanan kata dalam bahasa Indonesia bisa saja saya sih rasanya gini gitu atau maksud saya sih begini ya untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini kenko niwa jubung chui shite iru tsumuri dattaga kenko shindang de mondai ga mitsukatta kenko niwa jubung chui shite iru tsumuri sampai situ dulu kenko itu kesehatan jubung itu benar-benar chui shuru itu memperhatikan jadi disini chui shite iru tsumuri akertinya sekarang juga masih melakukan itu chui shui itu memperhatikan jadi perasaan sih saya memperhatikan kesehatan dalam bahasa Sunda mungkin perasaan mah gitu ya seperti itu ya kira-kira perasaan sih saya memperhatikan kesehatan dengan baik ya ga tetapi kenko shindang de dalam medical check up atau check kesehatan mondai ga mitsukatta tak ditemukan masalah mungkin ternyata gulanya tinggi atau tekanan darahnya tinggi padahal perasaan selama ini dia sudah menjaga kesehatan gitu kira-kira ya jadi apa yang dia maksudkan apa yang dia lakukan berbeda dengan kenyataan atau berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang lain atau dengan kenyataannya jibung dewa shiteiru tsumori demo anggai shiranaikoto ga oi monoda jibung itu diri sendiri shiteiru itu tau shiteiru tsumori itu maksudnya kita itu merasa tau anggai ternyata ya jadi sesuatu yang di luar di luar perkiraan kita ternyata shiranaikoto ga oi monoda banyak sekali hal yang kita tidak tahu nah mono disini menunjukkan bukan benda bukan barang tetapi sesuatu yang sifatnya objektif disini jadi artinya disini hal ini itu bukan untuk seseorang saja tapi mungkin ini pendapat banyak orang atau pada umumnya gitu jadi seringkali kita merasa tau sesuatu ternyata banyak hal yang kita tidak tahu begitu maksudnya yamada sangwa kyo no kaigi no koto shirana kata so da yo renra kushita no eh kyo no koto suno koto wa taitatsumori nandes ga disini ada percakapan antara esang dengan besang atau esang dengan bisang esang berkata bahwa yamada sang itu katanya tidak tahu tentang rapat hari ini dan dia berkata atau bertanya kepada bisang renra kushita no kamu sudah menghubunginya atau kamu sudah memberitahunya nah bisang mengatakan eh kino chanto sono koto wa taitatsumori nandes ga nah bisang mengatakan kemarin sih saya sudah menyampaikannya tentang hal menyampaikan tentang hal itu gitu maksudnya bisang itu merasa perasaan sih kemarin saya sudah menyampaikan kok gitu ya mungkin kalau dalam bahasa casualnya jadi disini bisang itu merasa bahwa dia kemarin itu sudah menyampaikan dengan baik menyampaikan dengan benar gitu bahwa hari ini ada rapat tapi kok si apa sih yamada kok bilangnya tidak tahu tentang rapat hari ini begitu ya jadi sonokoto wa chanto sonokoto wa taitatsumori kalau taitatsumori kalau taitatsumori menyatakan bahwa kemarin saya sudah menyampaikan tapi taitatsumori itu perasaan sih saya sudah menyampaikan tapi mungkin apakah cara penyampaian saya yang tidak baik ataukah dianya tidak memperhatikan atau bagaimana entahlah gitu yang jelas disini dia sudah menyampaikan perasaan saya sih sudah menyampaikan nah disini kalau kita lihat ada lagi yang bisa kita gunakan dalam konteks seperti ini seolah-olah kan si e-sang itu menyalahkan lah ke bisang bahwa kok yamada tidak tahu kamu sudah menghubungi atau belum nah bisa juga ada juga eh kino tsutaitahazu nandesuga gitu tsutaitahazu nah itu juga kemarin sih mestinya saya sudah menyampaikan gitu nah kalau ada yang bertanya apa bedanya tsutaitahazu dengan tsutaitatsumori nandesuga nah kalau tsutaitahazu itu dia dibandingkan dengan kalimat ini lebih apa sekininkangnya itu lebih kecil gitu lebih dia tidak tidak tanggung jawab yang jelas saya kemarin itu sudah menyampaikan tapi kalau dengan tsutaitatsumori itu sedikit ada kayak keraguan saya sudah menyampaikan sih tapi nggak tahu ya kok bisa gitu apakah tadi yang saya jelaskan saya penyampaiannya kurang baik atau kurang jelas atau bagaimana gitu ya jadi bedanya dengan tsutaitahazu kalau tsutaitahazu itu lebih yakin lagi bahwa saya sudah menyampaikan kalau misalnya bisang tidak tahu itu bukan tanggung jawab saya jadi seperti itu perbedaannya jadi merasa hebat merasa erai erai itu hebat terhormat gitu ya sekasi tetapi mawari no hitowa orang-orang di sekelilingnya so iyu kare no taido ga kini iranai kini iranai disini idium ya kini iru itu menyukai kini iranai berarti tidak menyukai jadi tetapi orang-orang di sekelilingnya tidak menyukai taido taido itu sikap sikap dia yang seperti itu jadi si dia itu sebetulnya tidak erai mungkin dia hanya itu orang itu merasa dirinya erai atau merasa dirinya hebat ini lucu sekali ya jadi ada percakapan antara esang dengan pisang esang bertanya itu kamu lagi ngegambar apa kaita itu kaita itu menggambar bukan menulis karena beda kanjinya kamu sedang menggambar apa kucing katanya kata b jibung dewa saya sih maksudnya mau menggambar anjing ini katanya jadi inu o kaita tsumori maksud saya sih menggambar anjing jadi ternyata sama si esang itu terlihatnya dia kucing gitu ya dakedo dakedo disini bukan tetapi untuk melembutkan kalimat agar tidak terkesan kaku atau bisa juga jibung dewa inu no tsumori nan dakedo bisa dua ya kaita tsumori atau inu no tsumori nan dakedo dua-duanya sama artinya maksud saya sih menggambar anjing kalau yang terakhir maksud saya sih anjing gitu ya jadi tsumori itu memang betul-betul subjektif maksud orang itu kare wa karui jodang no tsumori de itano daga mawari no hito wa sore wo sinjite taihenna koto ni natta kuchi wa wazawai no moto de aru kare wa karui jodang karui jodang itu apa joke yang ringan ya bercanda ringan karui jodang no tsumori de ita jadi dia itu berkata dengan maksud bercanda gitu atau apa humor yang ringan ga tetapi mawari no hito wa orang di sekelilingnya sore wo sinjite mempercayai hal itu taihenna koto ni natta dan menjadi hal yang gawat menjadi hal hal yang apa ya taihen itu jadi 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 susah lah jadi repot gitu kuchi wa wazawai no moto de aru kuchi wa ini kalau dalam bahasa indonesia itu mulutmu harimaumu gitu ya jadi dia maksud bercanda jadi disini jodang no tsumori karena jodangnya adalah kata benda jadi disini harus pakai no jodang no tsumori de ita atau bisa juga kare wa karui jodang o ita tsumori gitu ya bisa juga dua-duanya pola kalimat selanjutnya adalah verba bentuk ta atau doshi takei ditambah tsumori de atau meishi no tsumori de arti dan penggunaannya ini apabila disini ada doshi itu artinya sebenarnya itu tidak titik-titik gitu atau sebenarnya bukan titik-titik jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sebetulnya hanya dipikirkan dalam pikiran saja sebenarnya tidak kejadian seperti itu untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini contoh kalimatnya sindatsumori de isho kengmei hatarakeba sore kurai no shaking wa ichinende kaeseru sinda itu mati sindatsumori itu bukan bermaksud mati jadi seolah-olah kamu akan mati isho kengmei hatarakeba isho kengmei itu sungguh-sungguh hatarakeba kalau kamu bekerja seolah-olah kamu akan mati sore kurai no shaking wa shaking itu hutang hutang sebesar itu ichinende kaeseru bisa dikembalikan dalam satu tahun maksudnya disini bekerja sungguh-sungguh seolah-olah kamu akan mati itu apa jadi bekerja kalau kita mungkin ini apa namanya perspektif orang Jepang kalau misalnya tahu cepat-cepat mati mereka akan bekerjanya sungguh-sungguh jadi sebagai gambaran saja ini sebagai ukuran derajat kesungguhannya itu segimana jadi memakai pola tatsumori jadi sindatsumori ini bukan arti sesungguhnya dia akan mati tetapi disini menunjukkan bahwa dia bekerja sungguh-sungguhnya itu seolah-olah akan mati besok maka hutang yang sebesar ini akan bisa dikembalikan dalam satu tahun artinya disini bahwa ini artinya akan bekerja dengan perasaan besok itu sudah tidak ada lagi waktu gitu maksudnya tiap hari choking bako itu celengan tiap hari saya memasukkan uang 300 yen ke dalam celengan tabako katatsumori deh nah disini pola yang menjadi target kita tabako katatsumori deh dengan maksud membeli rokok maksudnya bukan membeli sungguhan tapi si uang yang saya masukkan ke celengan tadi itu anggaplah saya membeli rokok gitu maksudnya jadi saya memasukkan uang jadi saya memasukkan uang itu dengan maksud membeli rokok okane gatama tarak kalau uangnya sudah terkumpul di sini saya memutuskan untuk membeli sesuatu sebagai present sebagai hadiah untuk diri sendiri tadi kan dia sudah prestasi bisa berhenti merokok makanya tiap hari masukkan 300 yen 300 yen itu mungkin seharga rokok dengan maksud membeli rokok anggaplah memberi rokok renshudato omoukara shinkeng ni dekinain da renshudato omouanai de honbang no tsumori de yatemiro ini kelihatannya nasihat dari seorang pelatih mungkin ya renshudato omoukara karena kamu menganggap atau berpikir ini adalah latihan shinkeng ni dekinain da makanya kamu itu tidak bisa sungguh-sungguh tidak bisa serius renshudato omouanai de janganlah kamu anggap ini latihan honbang no tsumori de yatemiro yatemiro itu perintah yatemiro lakukanlah ini seolah-olah honbang itu apa ya di hari Hnya kalau pertandingan ya pertandingan kalau pentas ya pentas gitu honbang no tsumori apa ya padanan kata dalam bahasa indonesianya pokoknya anggap saja ini saat bertanding sungguhan lah gitu kalau ini pertandingan ya kecuali kalau konteksnya ini pentas ya pentas berarti jadi begitu ya honbang no tsumori disini karena honbang itu kata benda atau meishi maka disini memakai no ya honbang no tsumori de yatemiro kalimat selanjutnya adalah nani nanimo nani nara nani nanimo nani nida gitu ya atau ada juga nani nanimo nani nanindaga nah arti dan penggunaannya adalah e mo e nara bi mo bida artinya sama dengan e mo bi mo do cirani momonda ga aru maksudnya baik a maupun b sama saja keduanya ada masalah keduanya bermasalah nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya sonna okaneo ageruho mo ageruho nara morauho mo morauho da disini ada dua kalimat ya okaneo ageruho okaneo ageruho itu yang memberi uang ya ini diulang lagi okaneo ageruho ageru nara morauho 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 yang menerima uang Nah jadi maksud dari kalimat ini adalah yang memberi uang atau yang menerima uang keduanya sama saja Maksudnya sama saja tidak benar atau sama saja salah Hanya di dalam kalimat ini tidak dijelaskan bahwa baik yang memberi uang maupun yang menerima uang sama-sama salah Hanya dengan kalimat begini saja kita harus paham bahwa maksudnya seperti itu Nah ini ada percakapan antara A-san dengan B-san ya Ini ceritanya tentang menggosipkan tetangga ya Jadi kata A-san itu suami istri sebelah katanya bertengkar lagi loh katanya Suaminya bilang emang siapa sih yang bisa makan makanan yang tidak enak seperti ini gitu ya Itu sebetulnya Tabera Reruka itu bukan bertanya Bisakah makan masakan ini artinya siapa sih yang bisa makan makanan tidak enak seperti ini Atau emang aku bisa makan makanan tidak enak seperti ini gitu ya Tui Tara dia berkata seperti itu Setelah itu katanya Istrinya istrinya selama satu minggu tidak masak apapun Di sini kita lihat ini adalah ragam bahasa lisan Sekurana katan date Date disitu katanya B-san merespon perkataan A-san Oh begitu Oh begitu suaminya yang bilang begitu Dan istrinya Dan istrinya juga sama saja Lodonya sama saja Cut tuh Yarisugi janai Yarisugi itu keterlaluan ya Rerisugi terlalu Atau kebangetan keterlaluan kira-kira seperti itu Jadi disini fokus kita Memang ini banyak yang bisa kita pelajari Tapi dari bisang Pernyataan bisang ini Gosyu jing mo gosyu jing tak edo Oksang mo oksang taneh Jadi Simpelnya kalau dalam bahasa Indonesia Suaminya Suaminya juga sama saja Istrinya juga sama saja Suami yang bilang begitu Dan istrinya juga sama saja Ini perasaan kalau dalam bahasa daerah Dalam bahasa Sunda Ini ada yang tepat Adalah ungkapan seperti ini Mirip dengan ini Coba Yang mengerti bahasa Sunda Atau bahasa daerah lain Mungkin ada dalam bahasa daerah Masing-masing ungkapan yang Serupa dengan ini Jadi pada saat kita belajar bahasa Kita jangan hanya fokus ke sini saja Dengan melihat ini Kita juga bisa Membayangkan dalam bahasa daerah Atau dalam bahasa lain Itu kira-kira apa Jadi biar kita ada Gambaran Ini adalah pernyataan Tentang orang yang tertipu Di bagian awal Gampang mempercayai omongan orang Jadi di sini Yang kita tangkap Dari kalimat ini Di bagian awal Kita diakui bahwa Menipu itu perbuatan yang buruk Tapi ya sama saja Yang tertipunya juga Kok bisa Percaya kata-kata manis Seperti itu Gitu ya Ma Dojo wasru kedo Tapi ya tetap saja Ikut prihatin Dojo itu Ikut Prihatin Pelajaran kita Kali ini cukup Sampai disini Sampai ketemu lagi Dalam tema-tema yang lainnya Hai Bina san Saigo made Mete kurete Arigato gozaimasu Setsumong komento Toho komentar Lang ni kaitte kudasai Ne Seredewa Mata aimashou Sampai jumpa